Asus Zenfone 8 Hai semua, gue wasah. Nih, lihat nih ya. Kecil dan simple banget looksnya. Dan ini tuh kenceng, beneran kayak yang tadi gue bilang. Pake prosesornya Snapdragon 888, dikasih RAM-nya juga 16GB, LPDDR5, UFS 3.1, dan storage-nya 256GB. Kecil-kecil, buas banget ini, men. Tapi ya, kita mulai bahas dari box-nya dulu nih ya. By the way, unit yang gue pegang ini juga versi global. Mayoritas box-nya ini warnanya abu-abu, terus kita juga dapet SIM card ejector, terus dapet juga hard case ya, bukan jelly soft case kayak handphone-handphone yang lain. Ada user guide juga, terus ada kepala charger 30W sama kabelnya, ini udah C to C. Nah, ini dia handphonenya, dan kita ternyata nggak dapet anti-gores bawaan. Semoga nanti yang versi Indonesia dapet ya, lumayan jadi nggak payah nyarinya. HP-nya ini tuh compact banget guys, asli. Layarnya tuh 5,9 inci, nggak nyampe 6 inci acan. Panelnya ini tuh AMOLED 120Hz, refresh rate-nya. Asli dari Samsung ya, sebagai vendor si layarnya ini. 1ms response time sama 240Hz juga touch sampling rate-nya. Dipegang satu tangan nyaman banget, dan dilihat mata juga enak banget ini layarnya. Bodinya sih ini agak tebal ya, kalau dilihat-lihat. Mungkin ini juga pengaruh, karena baterai yang ditanemin ya lumayan di bodinya yang kecil ini. Hukum fisika berlaku lah, baterainya ini tuh 4000mAh. Layar dan back cover-nya ini tuh pake kaca Corning Gorilla Glass Victus. Back cover-nya juga finishing-nya matte kayak gini. Frame-nya tuh metal, solid banget. Dan ada sertifikat tahan air dan debu IP68. Terus di bagian atasnya kita ada lubang mic sama jack audio. Gila guys, flagship ya. Tahun 2021 kita masih dikasih jack audio. Asli ini gue seneng banget sih ngeliatnya. Terus di sebelah kanan ada tombol volume sama power. Yang mana tombol power-nya dikasih detail warna biru begini. Di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Dan di bawah ada slot SIM card yang bisa nampung 2 nano SIM card aja tanpa microSD. Ada lubang mic, ada port type C, lubang speaker. Yang mana ini speaker-nya juga dual ya. Satu lagi ada di earpiece. Dan ada LED notifikasi di sebelahnya. Ya guys, jarang-jarang banget ya. Lampu LED ditaruhnya tuh di bagian frame. Dan ini juga walau ada LED notifikasinya. Di layarnya juga ada AOD. Soalnya kan ya layarnya AMOLED. Jadi, ini buat temen-temen yang speak-speak ngeluh gitu loh. Nggak ada LED notifikasi di handphone-nya. Di Zenfone 8 ini tuh kalian bisa milih dah. Mau pake AOD atau pake LED aja. Tinggal siapin aja duitnya buat nebus Zenfone ini. Lanjut lagi fingerprint. Pastinya di dalam layar dan ada fast unlock-nya juga. Keduanya performanya cepet-cepet aja. Nggak ada masalah. Buat software sendiri, Zenfone 8 atau Zenfone 8 ini pake ZenUI 8 berbasis Android 11. Dan gue nemu yang unik disini. Soal kecepatan animasinya yang biasanya tuh kalau gue sih ya lebih suka diubah ke 0,5. Itu kan biasanya settingannya ada di bagian developer option. Nah, kalau yang ini malah ada di bagian display-nya. Terus pilihan refresh rate-nya juga ada pilihan 120, 90, 60 atau mau auto. Terus lanjut ke bagian kamera. Yang selfie atau yang bagian depan ini punya resolusinya 12MP. Lensanya tuh pake Sony IMX663. Letaknya di sebelah kiri atas yang mana kalau kita lagi main game ini tuh ketutupan sama jempol kiri kita. Asik sih. Dan ini lensanya juga menurut gue kecil bentuknya. Buat kemampuan ngerekam videonya bisa nyampe resolusi 4K 30fps. Kalau mau 60fps di 1080p. Terus ini juga kamera depannya kalau misalkan lagi aktif ada tanda titik warna hijau kayak begini. Jadi lebih aman aja di bagian sisi security nih. Misalkan kita lagi scroll-scroll HP biasa gitu ya. Tau-tau titik warna hijaunya ini tuh muncul. Nah artinya kamera depan kita tuh lagi aktif guys. Ngeri-ngeri di sadap aja gitu maksudnya. Buat kamera belakangnya setupnya ini menurut gue bener banget. Cuma 2 lensa. Yaitu lensa utama sama lensa ultrawide. Yang utama resolusinya 64MP. Sensornya Sony IMX686. Dan buat yang lensa ultrawidenya 12MP. Pake sensor Sony IMX363. Lensa ultrawidenya juga ini support buat makro ya. Kemampuan ngerekam video yang lensa utamanya bisa sampai 8K 24fps. Dan lensa ultrawidenya bisa sampai 4K 60fps. Baik lensa utama maupun lensa ultrawidenya ini sama-sama atau masing-masing ya. Punya fitur hypersteady. Biar videonya tuh makin stabil. Ya yang ini adalah contoh video full HD 30fps ya. Jadi ini gue jalan kaki biasa aja. Dipegangin sama 2 tangan. Dan kalau pake mode ini temen-temen tuh bisa ngelubah lensanya ke ultrawide. Tuh. Tanpa harus nge-stop dulu videonya. Oke. Tuh. Ultrawide. Normal. Dan ada motor di belakang gue. Ultrawide. Oke deh. Kira-kira seperti itu ya. Nah kalau ini adalah contoh video kamera depannya. Yang full HD 30fps. Masuk ke masjid. Nah kalau kesiapan salat apa namanya? Salat it. Besok. Ya ini maksudnya dibikin videonya sebelum salat it. Tayangnya pasti pas udah salat it. Jalan kaki biasa. Disini sepi. Numpang aja deh. Kayak gini ya. Bagus kok ini ngeliat preview-nya aja. Walaupun gak ada hypersteady-nya sih. Ya untuk kamera depannya. Tapi ini tetep bagus. Oke. Pokoknya tadi udah datang. Lanjut lagi. Dan yaudah sih. Paling segini aja dulu yang bisa gue ceritain. Di awal-awal gue pegang si Zenfone 8 ini. Buat benchmark gue belum bisa ngelakuin. Soalnya ini masih belum stabil. Masih nunggu update-update ke depannya. Dan buat gaming. Aduh. So pasti udah aman lah guys. Gak usah dicoba-coba kali ya. Snapdragon 888. Terus RAM-nya juga 16GB. Men. Hephone sekecil ini loh. Sekecil ini. 16GB. Dilibas lah semuanya. Concern gue ya. Kedepan ini paling soal baterai aja. Kedepannya ya gue bakalan tes lebih lanjut lagi. Bakalan ada video reviewnya juga. Ini handphone bakalan sanggup gak sih baterainya. Buat dipakai seharian. Tapi yang pasti ini handphone gue bisa perkirakan di awal. Sehari sih pasti bakalan ngecas. Cuma ya menurut gue sesuai lah sama HP-nya. Kan kecil begini ya. Baterainya juga yang gak bisa gede-gede amat. Macem 5000 mAh ke atas kayak gitu. Intinya sih dari gue pribadi. Thanks banget nih buat Asus Global yang udah bikin HP kayak gini. Dan thanks juga buat Asus Indonesia yang janji ya. Mau masukin nih handphone kesini secara resmi. Karena ya gimana ya. HP kecil. Android gitu maksudnya. Yang kecil nan kenceng. Chipsetnya juga pake flagship kayak gini. Ya terserah sih mau dibilang terinspirasi kayak iPhone 12 mini ataupun enggak. Yang jelas ini bukan keputusan yang salah menurut gue. Karena udah bosen banget men. Sama Android-Android yang kenceng. Tapi bentuknya tuh semuanya gede rata-rata. Iya kan. Dan yaudah. Semoga kehadiran Zenfone 8 ini juga bisa menginspirasi pabrikan smartphone lain. Buat bikin benda atau handphone yang serupa. Kecil, compact, tapi juga kenceng. Amin. Terima kasih banget buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa gak usah di-like. Gak usah di-share dan gak usah juga di-subscribe channel ini. Kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan. Share juga dong aja ke temen-temen siapa tau nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Cheers.